Hal ini disampaikan pelaksana tugas Wali Kota Charles Budidoku pada pencanangan Hari Ulan Tahun ke-290 Kota Gorontalo yang berlangsung di Stadion Smart Sport. Keberadaan Stadion Smart Sport Kota Gorontalo harus mendapatkan perhatian serius sehingga bisa mencerminkan sudut pandang Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi Gorontalo. Pasalnya adalah melaksanakan aktivitas keolahragaan sejumlah pengguna mengeluhkan kebersihan toilet Stadion Smart Sport yang terus mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Menyikapi hal tersebut, pelaksana tugas Wali Kota Gorontalo Charles Budidoku meminta kepada seluruh SKPD untuk dapat memberikan perhatian terhadap fasilitas penunjang di Stadion Kebanggaan Warga Kota Gorontalo. Saya minta ini kemarin ada keluhan, toilet saja susah. Jadi saya minta semua SKPD karena satu perkumpulan di sini di gelanggang ini merupakan miniatur dari Kota Gorontalo. Kedepan saya mau lihat minggu depan, saya mau lihat toilet-toilet tidak terganggu, fasilitas mereka semua terjaga dengan baik. Zulkarnain Uba, Mimosa TV, Mawartakan.